Intro Nama saya Heri Perwoko Joko Seswanto SHMM Kepala Dinas Kooperasi dan UKM Kota Surakarta Dinas Kooperasi UKM Kota Surakarta ini memiliki fungsi untuk melakukan pembinaan baik kooperasi maupun UMKM yang ada di Kota Surakarta khususnya yang usaha mikro Kantor Dinas Kooperasi UMKM memiliki tiga bidang yaitu bidang pemberdayaan UMKM, bidang perizinan dan pengawasan kooperasi dan bidang penilaian kesehatan kooperasi Pusat layanan usaha terpadu PLUT menjadi bagian dari Dinas Kooperasi UKM Kota Surakarta pada tahun 2015 bermula dari pemerintah kota menyediakan tanah dan bangunannya difasilitasi oleh hibah dari Kementerian Kooperasi dan UKM Republik Indonesia untuk sarana operasional melalui dana APBD Kota Surakarta Pusat layanan usaha terpadu, kooperasi, usaha mikro, kecil dan menengah atau disingkat PLUT KUMKM merupakan lembaga yang menyediakan jasa-jasa non-finansial secara menyeluruh dan terintegrasi bagi kooperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah dalam upaya meningkatkan kinerja produksi kinerja pemasaran akses pembiayaan pengembangan sumber daya manusia atau SDM melalui peningkatan kapasitas kebirausahaan, teknis dan manajerial kinerja kelembagaan dalam rangka meningkatkan daya saing KUMKM yang berada di Kota Surakarta di bidang pemberdayaan UMKM memiliki tupu foksi mendampingi UMKM di situ PLUT hadir di bidang pemberdayaan UMKM Pusat layanan usaha terpadu PLUT merupakan bagian dari dinas kooperasi UKM yang memiliki fungsi mendampingi para pelaku usaha yang ada di Kota Surakarta PLUT memiliki 5 konsultan untuk mendampingi UMKM yaitu konsultan SDM, konsultan produksi, konsultan pembiayaan, konsultan pemasaran, dan konsultan kelembagaan Visi PLUT adalah menjadi pusat layanan terpadu yang memampukan kooperasi dan UMKM dalam mengembangkan potensi unggulan daerah dengan misi menjadi penamping dan pembina yang dapat memberikan solusi permasalahan pada KUMKM atau menjadi Center for Problem Solving menjadi mediator dan sumber informasi yang dapat memberikan rujukan yang tepat pada KUMKM untuk mendapatkan solusi yang spesifik atau sebagai Center of Referral menjadi etalase dan sumber inspirasi yang dapat menghadirkan praktik terbaik dari pengembangan KUMKM atau menjadi Center for Best Practice kelima konsultan ini yang nantinya siap mendampingi para pelaku UMKM Manakala sudah merima pelatihan yang diselenggarkan oleh Dinas Kooperasi UKM terkait dengan kendala-kendala usaha nantinya melakukan pendampingan di lapangan Layanan pendampingan pada masing-masing bidang Yang pertama bidang kelembagaan meliputi pembentukan dan pemantapan Kelembagaan Kooperasi dan UMKM Fasilitasi Legalitas Penguatan Sentra UKM Klaster dan Kawasan Pendataan Pendaftaran Dan Perizinan KUMKM Serta Advokasi Perlindungan KUMKM Yang kedua bidang sumber daya manusia atau SDM Meliputi Pelatihan perkooperasian, kewirausahaan, dan magang Yang ketiga Bidang produksi Meliputi akses bahan baku, pengembangan produk yang meliputi peningkatan kualitas, desain merek, dan kemasan Kemudian diversifikasi produk, standarisasi dan sertifikasi produk, serta aplikasi teknologi Keempat Bidang Pembiayaan Meliputi Penyusunan rencana bisnis, proposal usaha, fasilitasi dan mediasi ke lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank, pengelolaan keuangan, dan advokasi permodalan Kelima, Bidang Pemasaran Meliputi Informasi pasar, promosi, peningkatan akses pasar, pengembangan jaringan pemasaran dan kemitraan, pemanfaatan IT atau e-commerce, serta pengembangan database Yang terkait dengan pengembangan KUMKM Dalam mensosialisasikan kegiatan para kosultan Terjun langsung ke lapangan dan terbagi berbagai wilayah kejamatan Banjarsari, kejamatan Pasar Riwon, kejamatan Serengan, dan kejamatan Lawian Dengan kondisi sekarang yang mengharuskan jaga jarak atau lebih baik di rumah saja berkat adanya COVID-19 Maka para pendamping menggunakan metode daring untuk melakukan pendampingan dan masih ada beberapa UMKM yang hadir di kantor pelut dan tetap menjalankan protokol kesehatan demi keamanan bersama Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!